Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden marah kepada Israel atas serangan di Gaza yang menewaskan tujuh pekerja World Central Kitchen, WCK. Biden meminta agar Israel berbuat lebih banyak untuk melindungi pekerja bantuan. Dalam sebuah pernyataan, Presiden AS menyebut kematian tujuh pekerja di Gaza merupakan salah satu tragedi buruk dalam sejarah. Ia pun meminta Israel untuk melakukan investigasi atas kejadian ini dan melaporkannya ke publik secepat mungkin. Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog telah meminta maaf atas serangan udara yang menewaskan tujuh pekerja bantuan di Gaza. Ia mengaku sedih atas hilangnya nyawa para pekerja tersebut. Adapun serangan mematikan itu diluncurkan Israel pada Senin, 1 April 2024. Rekaman yang dirilis AFP memperlihatkan kendaraan World Central Kitchen yang mengangkut bantuan hancur. Badan amal tersebut mengatakan, tujuh pekerjanya tewas termasuk warga negara Australia, Inggris, Polandia, hingga Askanada. Meski serangan Israel merenggut nyawa para pekerja, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak meminta maaf. Ia hanya mengatakan insiden tersebut akan diselidiki sampai tuntas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.